Pemirsa masih di IDX Season Closing dan kami juga masih menggunakan untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp Interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan langsung saja Pemirsa kita akan coba lihat empat saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Di antaranya adalah dari perbankan BKP ada BBNI dan BBNI tadi pun juga sempat kita ulas sebenarnya kedua saham ini direkomendasikan buy BBNI supportnya di 4.620 resisten hingga ke 5.200 BBNI 4560 resisten terdekat ke 5.275 sementara infrastruktur telekomunikasi ada dua saham ada tower juga direkomendasikan buy 7.30 hingga 8.20 tower hari ini juga naik tinggi di atas 4% Pemirsa. Kemudian ada XL juga direkomendasikan buy supportnya di 2.130 resisten hingga ke 2.480 BBNI, BBNI Tower dan XL dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Pemirsa IDX Channel. Pak Hari kita lanjutkan kembali empat saham pilihan yang Anda rekomendasikan Pak Hari dua perbankan BKP sebenarnya tadi pun juga sempat kita ulas Pak. Saham pilihan yang pertama ada BBNI tadi BBNI hari ini naik di atas 4% kita review singkat saja Pak Hari 5.200 ini target price atau resisten ini dalam waktu kapan ini Pak Hari seminggu ini atau sampai dengan minggu depan Pak? Ya kira-kira dalam satu dua minggu ke depan ini BRI ada peluang untuk mencapai ke 5.100 bahkan 5.225 dan begitu juga dengan BBNI juga sama. Satu saja tadi sudah kita bahas juga BBNI ini yang resistennya masih jauh jadi 5.275 tadi ya dan peluangnya juga sama jadi 5.100, 5.225 ini dalam satu dua minggu ke depan. Baik BBNI tadi supportnya di 4.620 Pak BBNI di 4.560 dengan penguatan yang cukup signifikan di beberapa hari terakhir apakah support 4.620 untuk BBNI dan 4.560 untuk BBNI sampai sejauh ini cukup aman Pak Hari? Kalau melihat dari gerakan hari ini ya ini support ini sebenarnya adalah cukup kuat dan kemungkinan akan di respect oleh market ya kenapa? Karena apabila reboundnya seperti ini maka pada apabila terjadi koreksi lagi maka yang nungguin untuk ngebeli di level support itu banyak. Ya jadi ini adalah konstruksi yang seperti yang tadi saya bilang sangat positif. Oke ada BBNI dan BBNI dua saham pilihan tadi pun juga sempat kita ulas di segmen sebelumnya. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga pemirsa ada tower hari ini menguat di 4.67% di 7.85. Penguatan hari ini cukup signifikan karena sebelumnya tower ini sempat bergerak di zona merah 5 dan perdagangan di 8 Juli. Analisis Anda untuk tower baik di level berapa Pak Hari? Tower ini baik di level 7.85 penutupan hari ini pun masih tidak masalah gitu ya. Dan tower ini berpeluang untuk mencapai level 850 bahkan ya atau paling tidak 830. Jadi kira-kira nyampe di level resisten berikutnya di 830-an ini. Oke. Pak D. Penguatan dalam beberapa waktu terakhir Pak Hari ini sudah mematakan downtrend jangka pendek tidak untuk tower? Sudah ya sudah jadi kalau kita tarik ya kita itu 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 adalah dasarnya jadi kalau kita tarik Nah ketemunya kayak begitu ya jadi ini adalah downtrendnya dan ini adalah titik puncak titik puncak yang sebelumnya terjadi pada awal 2024 kemudian akhir Februari ini adalah puncak upper trend line dan kalau kita hubungkan garis tersebut maka hari ini di breakout trend line tersebut karena itu ini adalah konstruksi yang sangat positif juga ya. Baik. Dari tower kita beralih ke saham pilihan selanjutnya. Masih dari infrastruktur telekomunikasi pemirsa ada XL 2270 menguat di 2,71%. Baik di level berapa untuk XL Pak Hari? XL akan lebih bagus lagi apabila bisa confirm bergerak menembus level tertinggi hari ini 2,290. Jadi buy on break breakout 2,290 ya. Buy on break di 2,290. Jika pada sesi perdagangan berikutnya dia bisa menembus 2,290 maka ini konstruksinya juga sangat positif sekali dan resistennya masih cukup jauh di 2,390. Jadi ini adalah level resisten yang terdekat ya 2,390. Baik, empat pilihan yang direkomendasikan ada BBNI, BBRI, Tower dan XL dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa Idea Channel. Pak Hari kita masih punya satu segmen lagi pertanyaan di WhatsApp interaktif sudah cukup banyak yang masuk. Nanti kita akan coba ulas satu persatu dan pemirsa kami akan segera kembali. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda masih bergabung bersama dengan kami. Pak Hari kita lanjutkan pertanyaan pertama datang menanyakan emiten BRPT Pak. Ada Bapak HDD Jin dan Bapak Diki dari Malaysia yang menyaksikan live streaming kita. Support dan resisten untuk BRPT dan level entry sampai dengan jangka penengah. Oke, support ada di 1.065 dan ini support satu, support berikutnya ada di 900. Jadi 1.065 dan 900. Kemudian level resisten itu adalah dengan demikian di level tertinggi sebelumnya. Ini 1.300 dan juga 1.460. Jadi 1.300 dan 1.460. Saat ini masih dalam sideways trending channel dan dengan demikian belum ada sinyal buy di BRPT. Karena itu saya tidak bisa bilang buy di sini. Baik. Selanjutnya ada Bapak Wimur menanyakan NCKL Pak di tutup flat di 9.85. Hari ini tertekan keseluruhan dan sempat ke 9.60 support dan resisten untuk NCKL. Ya, betul. Ini juga belum ada tanda-tanda untuk melanjutkan bullish uptrend ya. Jadi dengan demikian tidak ada sinyal buy. Dan support ada di 1.040, sorry, support ada di 9.30 dan 9.05, resisten yang 1.040 dan 1.065. Ya, ini adalah NCKL. Baik. Selanjutnya ada Bapak Hanang Prayogo Pak menanyakan Adaro Mineral. Baiknya masuk di harga berapa? Dan ada peluang all-time hike tidak di 2024? Adaro Mineral. Oke, Adaro Mineral ini saat ini tepat berada sedikit di bawah resisten dia di 29.20. Dan Adaro Mineral ini di atas 29.20 ini resistennya banyak ya. Jadi bukan cuma 29.20 tapi masih ada lagi di 29.50 dan ada lagi di 29.70. Karena itu pertanyaannya adalah apakah Adaro Mineral sanggup melampaui resisten di 29.70 ini? Karena itu saya juga himbau ini hati-hati. Ini rawan profit taking karena dia dekat sekali dengan resisten di atas ya. Kita ke Depok Pak ada Bapak Alvin Sihite menanyakan pegas nyangkut di 15.25 hari ini koreksi cukup dalam di 6.77 persen. Tadi saya sempat sekilas melihat dari sisi fundamental tampaknya pemerintah melanjutkan distribusi gas murah nih untuk industri ketika pegas menolak sebelumnya ini Pak Hari. Hari, analisis Anda arahnya kemana untuk pegas dengan koreksi dalam hari ini Pak? Singkat saja Pak Hari? Iya. Ini sinyal jual. Jadi jelas di platform kita ini menunjukkan di sini ada sell signal gitu. Jadi ini adalah sinyal jual ini gerakan ini tadi. Dan ini terjadi di tengah market yang lagi bulis ya Pak D. Jadi dia crash kayak begini. Nah itu sangat negatif. Baik. Selanjutnya Ibu Lestari dari Jakarta untuk PANI Pak, entry di harga berapa? Sudah direkomendasikan atau belum? PANI. Sebentar, saya buka PANI dulu. 5.100 penutupan hari ini menguat di 2,00 persen. Oke. PANI saat ini belum ada sinyal beli juga karena dia masih tetap dalam sideways trending channel. Support ada di 4.860 dan resisten itu ada di 5.250, resisten yang terdekat. Oke. Ini berhasil di break apa enggak? Kalau enggak ya berarti dia masih akan di sini-sini doang. Baik. Selanjutnya Bapak Purnomo menanyakan Telkom, Pak Hari. Sudah punya di 2,960. Bisa di haul atau take profit saja? Telkom. Ya. Telkom saat ini resisten ada di 3,140. Jadi tinggal diperhatikan ini 3,140. Ini apabila 3,140 ini berhasil di break. Wah ini konstruksi yang bagus banget. Kenapa? Karena nampaknya Telkom ini secara teknikal ini potensi inverted head and shoulder pattern namanya. Oke. Apabila level 3,140 ini berhasil di break. Wow ini bisa nyampe ke 3,500an ini. Baik. Diperlukan stop loss tidak apa untuk antisipasi atau menjaga profit yang sudah ada? Singkat saja. Jika mau melakukan itu maka bisa dilakukan di 2,950 itu. Baik. Stop. Stop loss ya. Bapak Purnomo ada Telkom di 2,960. Di haul saja ada peluang ke 3,100an. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Waktu kita cukup terbatas Pak Hari. Tampaknya pembahasan tadi sekaligus mengakhirkan bersamaan kita untuk kali ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi, bergabung bersama kami. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Waktu kita cukup terbatas sebenarnya beberapa pertanyaan masih ada. Kami mohon maaf dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama. Pak Hari, terima kasih sudah bergabung. Sehat selalu Pak. Terima kasih Pak. Baik. Terima kasih. Semoga bermanfaat semua. Bapak Hari Suwanda, CEO Akilet Trading System Pemirsa. Dan pemirsa demikian pembahasan kita kali ini. Akhirnya saya David Sanofo dan sekaligus kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan jangan lupa saksikan program Market Highlight yang akan tayang pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham, saya David Sanofo. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!